Hai Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya akan memberikan tutorial install dan juga preview ya dari room project elixir yang Android 12.1 ya jadi di depan saya ini sudah ada Redmi Note 10 Pro namun saya akan mencoba room project elixir yang versi 12.1 atau versi Android 12 ya ya seperti ini ya versi Androidnya ya ini masih versi 12 versi Android 12.1 Project elixir 2.1 ya alasan saya ingin mencoba room project elixir 12.1 karena saya benar-benar baru pertama kali akan mencoba room ini di handphone Redmi Note 10 Pro karena saya biasanya menggunakan custom UI dari Xiaomi EU ya seperti ini ya ini di sini posisinya masih Xiaomi EU namun saya belum meng-update nah sekarang saya akan coba di room project elixir 12.1 atau project elixir 2.1 sebenarnya alasannya sangat simpel jika saya ingin mencoba perdana di room project elixir namun yang menggunakan versi dual Android 12.1 kenapa tidak langsung Android 13 yang pertama di Android 13 itu masih banyak beberapa aplikasi yang memang belum support atau tidak support di Android 13 ya salah satu yang saya penasaran ingin mencoba karena di room project elixir yang Android 12.1 ini dia masih ada fitur MIUI kamera atau kamera MIUI bawaan karena menurut saya di MIUI kamera itu fitur fiturnya masih banyak tersedia dan orang lebih suka memakai MIUI kamera dibandingkan menggunakan stock kamera yang terdapat di customer base Android stock ya kurang lebih seperti itu oke langsung saya jaman teman-teman jika teman-teman sudah menyiapkan bahannya ya di sini saya hanya punya satu bahannya langsung saja sekarang kita masuk ke recovery nya teman-teman oke di sini saya menggunakan orange Fox recovery yang terbaru ya teman-teman untuk tutorial install custom recovery dan juga tutorial unlock buat blader sebenarnya sama saja dengan HP Poco atau Redmi yang lainnya ya jadi akan saya sertakan linknya di deskripsi video namun bahan-bahannya tinggal diganti saja sesuai device yang dipakai kan kurang lebih seperti itu oke ini saya sudah masuk ke orange Fox recovery nya sekarang kita pilih menu wipe ya di sini ada dalvik metadata data dan juga case ya kurang lebih seperti ini kita swipe dan di jika sudah di swipe kita kembali ke menu awal kita pilih ROM nya terlebih dahulu kita install ROM nya kita install sampai selesai dan jika sudah kita wipe case di bawah sini dan kita kembali ke menu wipe dan kita pilih ke format data ya jadi teman-teman jangan lupa untuk membackup data yang ada di internal ya karena kita harus clean flash pindah ROM dari menu UI ke project elixir itu sudah berbeda OS ya teman-teman atau berbeda versi ROM nya ya teman-teman kita ketik yes disini oke dan jika sudah kita reboot to system dan sekarang kita tunggu sampai masuk ke home screen nya ya teman-teman oke teman-teman lumayan cepat ya ternyata ini saya sudah masuk ke bagian beranda awal atau bagian setup wizard yang awalnya ini kita langsung saja setting setting terlebih dahulu siapkan offline lewati lewati saya terbiasa menggunakan tiga tombol oke ya oke teman-teman ini saya sudah masuk ke home screen nya di project elixir 2.1 Android 12.1 ya teman-teman nah kalau kita bisa lihat disini ya kita ke pengaturan dan kita cek di bagian tentang ponsel nah di bagian versi Android nah disini 12 Android 12 L versi 2.1 ya kalau teman-teman perlu ketahui jadi di versi Android 12 ini adalah versi Android 12 terakhir untuk Redmi Note 10 Pro di room project elixir ini ya jadi ini versi Android 12 yang terakhir sebelum naik ke Android 13 dan kalau kita bisa lihat disini ya disini masih ada MIUI kamera yang benar-benar kita mungkin lebih membutuhkan MIUI kamera dibandingkan room dibandingkan aplikasi kamera bawaan dari stok Androidnya ya jadi yang saya suka disini masih ada MIUI kamera dan ada beberapa aplikasi lain yang memang tidak atau sangat benar-benar tidak ada bloatware ya kalau kita bisa bilang bilang kalau kita bisa bilang memang benar-benar tidak ada bloatware nya ini kan Android stok ya disini kalau kita lihat ya kita cek ke bagian penyimpanan ya dia hanya terpakai sistemnya itu 16 GB kurang dari 20 GB ya yang saya suka dari project elixir ini kurang lebih seperti itu ya tidak simple tidak ada bloatware untuk pemakaian memori nya sedikit untuk sistemnya ya mungkin room lain ada yang lebih sedikit namun saya masih belum tahu ya teman-teman nanti akan saya coba juga kemungkinan silahkan tulis kolom silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar customer apa yang saya yang boleh saya gunakan atau yang boleh saya coba untuk Redmi Note 10 Pro ini untuk update keamanannya ini di bulan 5 Agustus 2022 ya jadi masih bulan Agustus kemarin dan untuk kernelnya disini masih pakai phantom kernel ya pada saat itu phantom kernel memang sedang naik-naiknya ya teman-teman jadi disini dari maintainernya ya sudah dipasangkan kernel yang phantom ya teman-teman ada pun untuk check lock di Android 12.1 ini akan saya taruh linknya di deskripsi video atau mungkin di pin komentar ya salah satu yang saya suka dari project elixir ini dia mempunyai menu essence disini ya di pengaturan menu essence nah menu essence itu disini fungsinya adalah kustomisasi dari room project elixir ya teman-teman disini ada tema ada status bar ada quick setting ada lock screen ada gesture ada miscellaneous ini miscellaneous ini adalah menu tambahan ya menu kustomisasi tambahan dan lain sebagainya jadi buat teman-teman silahkan yang ingin coba di room project elixir Android 12.1 ini atau versi 2.1 untuk device Redmi Note 10 Pro untuk device device lainnya silahkan cek link yang ada di deskripsi video ya jadi ada untuk device lain juga bahkan Redmi Note 5 pun masih bisa Redmi Note 5 Pro Redmi 8A itu masih bisa pakai project elixir oke teman-teman mungkin itu saja sedikit install dan juga preview nya di room project elixir 12.1 versi 2.1 ya Android 12.1 jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati